Memang yang saya jadi panutan sebenarnya kalau soalnya seperti ini yang saya tahu ya Yusuf Hamka Jadi dia itu tidak melihat kesuksesan itu untuk sesuatu hal yang memperkaya diri Sampai dia Sebenarnya kalau titik saya itu ya Semua pada tahu ya titik saya itu dari pemain Habis itu saya mencoba menjadi penelusra, penelusra, penelusra Habis itu seperti sekarang Yang saya pun tidak berpikiran saya akan seperti sekarang Yang terkadang saya juga kalau duduk di rumah itu kayak Di under-regul banyak juga ya perusahaan yang saya bilang Saya sampai yang begitu ya Saya ke rumah baru saya yang lagi renovasi Saya lihat pencapaiannya itu tinggi Cuman balik lagi Pengertiannya jangan sampai salah Kalau misalkan saya itu Pasti memang ada yang bilang Banyak persepsi yang salah itu ketika kita mencoba sukses itu dalam memperkaya diri ya Cuman insya Allah saya itu benar-benar ingin sukses itu ingin melipatkan pahala sih Jadi visi saya jangan sampai melok Achievement ini hanya seperti mimpi-mimpi yang akhirnya juga Kalau kalian juga udah pernah lihat ya Kalau saya memprepare pesantren yang besar Ya boleh ke arah sana-sana juga Uangnya ke sana-sana juga Jadi memang yang saya jadi panutan sebenarnya kalau soalnya seperti ini yang saya tahu ya Yusuf Hamka Jadi dia itu tidak melihat kesuksesan itu untuk sesuatu hal yang memperkaya diri Sampai dia bilang kalau sudah meninggal nanti maunya hartanya ini ini Di seribu masjid kata dia untuk itu karena dia tahu sih Kalau insya Allah ya makanya doain terus Soal agama atau enggak apapun itu dasarnya saya untuk ini Jangan sampai saya itu kehilangan kendali Karena uang itu menyeramkan sekali sih Kalau misalnya kita enggak bisa tahu apa sih kegunaannya yang benar itu seperti apa Berarti kalau bisa menambah buang anak hirat gitu ya bisa dibilang? Ya harusnya seperti itulah Mereka menambah buang anak hirat Terima kasih